5 karakter yang memiliki teknik hipnotis di cerita One Piece Yang pertama, Jango yang merupakan mantan bajak laut dari kucing hitam ini dan kini telah resmi bergabung menjadi Marin Walaupun teknik bertarungnya biasa saja tapi yang membuat Jango berbahaya adalah teknik hipnotisnya Dengan menggunakan pendulum miliknya, dia bisa menghipnotis orang lain untuk membuat mereka mengikuti segala perintahnya serta bisa memanipulasi atau membuat korbannya kehilangan ingatan Bisa juga digunakan untuk mengeluarkan kekuatan tersembunyi yang mereka miliki Jango mendapatkan kekuatan hipnotis miliknya berkat memakan jamur yang tumbuh di dagunya Terdengar menjijikan bukan? Walaupun memiliki kemampuan hipnotis yang termasuk berbahaya namun teknik hipnotis milik Jango ini memiliki satu kelemahan sederhana yaitu penglihatan Cukup hanya dengan menutup kedua belah mata, maka teknik hipnotis Jango akan gagal Bahkan tak jarang, Jango sendiri yang lupa menutup matanya saat menghipnotis target malah ikut terhipnotis oleh tekniknya sendiri Yang kedua, Miss Golden Week, Marianne yang merupakan mantan anggota Baroque Works dan partner dari Mr. Tree Dengan menggunakan kemampuannya sebagai seorang pelukis, dia memiliki pengetahuan tentang warna yang luas Dan dapat menggunakan berbagai macam warna tersebut untuk menghipnotis dan memberi sugesti kepada orang lain Mulai dari merubah kepribadian, perilaku, keinginan, dan tindakan dari orang yang menjadi target hipnotisnya Awalnya, banyak yang mengira teknik hipnotis miliknya ini berasal dari kekuatan buah iblis Namun, Oda menjelaskan di salah satu kolom SBS bahwa ini merupakan murni teknik hipnotis biasa Dan Marianne bukan merupakan pengguna kekuatan buah iblis Yang ketiga, Sweeper Bobin Petarung dari bajak laut Big Mom ini memiliki kemampuan hipnotis yang cukup unik Hanya dengan menggoyang-goyangkan kepalanya, Bobin akan dapat memancarkan semacam gelombang cahaya Yang dapat membuat orang lain di sekitarnya tertidur Walaupun belum bisa dijelaskan secara rinci oleh Oda Tapi, sepertinya kemampuan hipnotis milik Bobin ini sama seperti Marianne yang tidak ada hubungannya dengan buah iblis Keempat, Demon Sheriff Leavitt Petarung dan navigator, serta salah satu dari ten Titanic Captain dari kru bajak laut Blackbeard Untuk saat ini, tidak banyak yang diketahui tentang kemampuan dan bagaimana cara kerja teknik hipnotisnya Apakah murni hanya teknik hipnotis biasa atau ada hubungannya dengan kekuatan buah iblis yang dimilikinya Tapi, di Ark Marineford, diperlihatkan dia mampu menghipnotis dan memberikan perintah jangka panjang Yang akan terus dipatuhi oleh korbannya Meskipun mereka sudah terpisah jauh Soul King Broke Musisi dari bajak laut topi jerami ini dengan menggunakan kemampuan bermusiknya untuk bertempur Dia mampu menghipnotis dan merubah suasana hati dari para pendengarnya Membuat mereka terjebak dalam ilusi dan menerima segala sugesti yang diberikan oleh Broke Bahkan, salah satu teknik berpedangnya, yaitu Nemui Rita Flank juga mampu membuat siapapun yang mendengarnya untuk tertidur Oke, itulah kelima karakter di cerita One Piece yang memiliki teknik hipnotis